Untuk mengubah ukuran baris dan kolom pada Google Spreadsheet, kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menyeret garis pembatas pada tepi barisnya. Kemudian untuk bagian kolomnya bisa kita seret juga ke samping. Di sini kita akan gunakan cara yang cepat, yaitu dengan men-drag bagian baris. Klik dan tahan pada tepi baris yang akan kita ubah, tahan, kemudian seret sampai ke bagian akhir. Seperti ini kita klik kanan, dan kita pilih berubah baris 2 sampai 13. Ini sesuai dengan jumlah baris yang kita tandai. Nah, untuk mengubahnya secara rata, kita bisa tentukan ukurannya. Misalnya dari 35 menjadi 45. Nah, kita tekan OK. Dan bisa kita lihat ukurannya semuanya sama. Begitu juga untuk bagian kolomnya. Kita klik pada bagian kolom, kita tekan tombol shift, tekan lagi arah ke sebelah kanan. Kita klik kanan, kemudian kita pilih ubah ukuran kolom. Nah, untuk ukuran kolom, agak rapih, kita bisa pilih yang paskan sesuai data. Kita klik OK. Nah, dan ukurannya akan mengikuti dari panjangnya teks yang ada di dalam kolomnya ya. Untuk merapihkan bagian ini, pilih perataan vertikal, klik yang tengah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.